Saudara wabah PMK kian merebak membuat produktivitas hewan ternak menurun untuk meminimalisasi kerugian. Peternak sapi beralih ke ternak kambing jelang Idul Adha. Andi, salah satu peternak di Jakarta, terus merasa khawatir dampak berebaknya wabah penyakit bulu dan kuku hewan sudah ia rasakan. Tentunya sudah jelas kerugian material itu sangat kita rasakan. Kalau seandainya ada satu sapi saja yang terkena, misalnya harganya modal belinya 20 juta, kita ambil untung misalnya 3 juta, berarti kita harus menutupkan kerugian satu ekor sapi itu dijual dengan tujuh ekor. Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Proses karantina dan vaksinasi memang sudah dilakukan. Namun kerugian akibat wabah PMK tetap saja dialami peternak. Nah ketika di karantina itu, hewan tenak kita nggak bisa kita bawa keluar, nggak bisa kita jual. Nah seharusnya pakannya itu sudah stop misalnya setengah bulan, otomatis bertambah lagi dua minggu untuk memberikan hewan tenak yang terkena PMK itu. Akhirnya kosnya tambah besar. Kalau itu sudah terkena, satu aja kena, misalnya kita punya 50 ekor sapi, satu kena, itu otomatis kan di karantina selama dua minggu. Dan itu bisa diperpanjang lagi. Kalau diperpanjangnya dua kali dua minggu, ya kita nggak bisa jualan hewan kurban. Pasokan hewan kurban dari daerah harus terhenti di tempat karantina. Mengatasi masalah ini, ia beralih dari ternak sapi ke ternak kambing untuk meminimalisir kerugian. Pelanggan sapinya ia alihkan untuk beli sapi ke daerah lain. Kita tidak mengirimkan dulu hewan ternak kita yang ada di daerah untuk datang ke Jakarta. Akhirnya kita memberikan solusi atau saran kepada pelanggan kita yang untuk idulatan nanti, kurbannya di daerah. Agar hewan ternak yang mereka beli juga tidak beresiko tertular oleh PMK itu. Meski tak bisa menular ke manusia, pemulihan hewan ternak yang terjangkit PMK tentu harus mendapat perhatian serius. Vaksinasi dan pengobatan mengantisipasi penyebaran harus semakin intens. Ummu Mersi